ciri protestan kami harus menafsir seperti ini dan tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada protestan mana yang seperti itu ya tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada hanya mengikuti tafsiran sendiri protestan mana yang begitu ya nah ini membuktikan Romo ini bodoh sekali saudara, saya anggap ini Romo paling bodoh ini, saya tidak tahu kalau Romo-Romo lain yang teman-teman itu dengar itu mungkin kasih masukan atau ditegur ini Romo paling bodoh ini ya saudara yang patut dipertanyakan itu kamu bilang paus, infolibel dalam kapasitas kepausannya ketika mengajar, tapi ternyata paus-paus itu bejat hidupnya tidak cocok kan mereka tidak paham saudara argumentasi semacam ini mereka tidak paham dibutakan, mereka dibutakan oleh kuasa kegelapan sudah dibutakan oleh kuasa kegelapan jadi mereka tidak paham argumentasi ketika kita membuka nalar mereka, logik mereka itu tidak bisa sulit saudara pikiran-pikiran seperti ini yang dilawan Luther karena sudah sangat jauh tersesat dari kemenangan Alkitab, bukan cuma Luther, Arius, Nestorius bidat-bidat lainnya juga berpikir seperti itu kamu sudah sangat jauh dari Alkitab tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami jangan ikut tafsirannya sudah ada seperti itu ciri protestan merasa diri lebih tahu merasa diri lebih tahu dari gereja padahal dia berhidup beberapa tahun gereja sudah seperti Luther misalnya gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu itu Tuhannya Luther itu Tuhan egois salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther berhidup protestan bisa percaya pikiran seperti itu kalian itu percaya bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja sehingga harus ada orang yang memperbaiki itu kepercayaan bodoh tidak Alkitabiah dan tidak historis itu problem besar protestan yang orang protestan sendiri tidak tahu kumpung paus-paus Deki dan MIA itu sibuk sekali tapi mereka tidak menjelaskan kepada mereka sebenarnya membahas bahwa protestan itu hanya bisa benarkan gereja katolik salah begitu makanya mereka akan menunjukkan bahwa gereja katolik salah tapi dengan demikian mereka menjelaskan protestan hanya benar kalau Tuhan bisa salah begitu ya kan kalau Tuhan salah mengajar baru protestan mereformasi ya kan banyak sekali problem protestan tidak usah ambil yang berselisih dan doktrinal tidak setuju dan paus itu hal receh itu orang sudah selesaikan di konsili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel BAMTRI ini di kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap teman-teman ini akan membuat banyak sekali teman-teman kita di sebelah kejang, ngamuk, dan tentu saja memaki-maki kita di sini yang saya tampilkan adalah data yang jelas-jelas ini data resmi teman-teman ya bukan ngadi-ngadi bukan asumsi seperti di channel-channel Polikardus jangan kalian samakan kalau mereka itu kan asumsi liar fitnahan sembarangan ngomong kalau ini adalah data resmi data akademis dimana kita tahu teman-teman ya saya kasih jelasin dulu ya kita tahu teman-teman kita di sebelah itu selalu kalau ada keributan di masa lalu mereka membuat konsili atau kalau di Islam kayak muktamarlah ada tamarnya gitu ada meeting besarnya dimana disitu untuk menentukan sikap ya menentukan sikap menentukan poin-poin dan juga menentukan kira-kira ke arah mana kekristianan akan dibawa dan salah satu konsili yang paling terkenal itu adalah konsili Nisea konsili Nisea yang diadakan tahun 325 oleh Konstantinus Agung kita tahu bahwa di konsili Nisea lah status Yesus itu dibuat jelas Yesus disetarakan dengan Allah Bapak ya dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah pribadi Allah satu lagi pribadi yang satu lagi di konsili Nisea Yesus ditentukan sebagai Allah padahal zaman sebelum konsili Nisea orang gak pernah gak ada yang menganggap Yesus sebagai Allah kalaupun ada ya sepenggalan orang lah sepenggalan orang ini yang akhirnya menjadi pemenang di konsili Nisea tapi zaman mula-mula dimana pengajaran para rasul gak seperti itu tapi ya mau gimana itulah realitanya itulah kenyataannya ya itu fakta sejarahnya suka tidak suka kita harus akui konsili Nisea itu menetapkan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapak oke terus apakah konsili Nisea hanya menetapkan itu meeting ya sampai begitu lama hanya menetapkan status Yesus enggak teman-teman jadi di konsili Nisea itu tentu saja banyak hal yang ditetapkan walaupun poin utamanya ya istilahnya bintangnya lah hasil bintangnya itu adalah penetapan status Yesus tetapi selain penetapan itu tentu saja ada lagi ada lagi hal-hal lain yang dimetingkan dibahas disitu ditetapkan disitu yaitu 20 kanon ya konsili Nisea ya mereka sebutnya 20 kanon jadi disitu mencakup tentang adat istiadat aturan-aturan terus bagaimana kalau orang sudah disepak dari gereja kan begitu disitu banyak ya banyak dan ini akan dibahas oleh Romo Patris Alegro yang kita tahu sekarang lagi berjibaku lagi ribut dengan teman-teman kita dari protestan terutama pendeta Muriwali Janto Matalu jadi ini lagi ribut antara katolik dan protestan dan disini Patris Alegro bertanya kenapa protestan ini ya tidak menerima konsili Nisea kenapa mereka cuman pick and choose mereka cuman ambil yang mereka suka tapi yang mereka tidak suka mereka gak ambil loh ada yang seperti itu ada teman-teman inilah perlu kita buka jadi banyak orang protestan itu gak tahu ini banyak orang protestan yang cuman tahu konsili Nisea menetapkan status Yesus sudah selesai tapi mereka gak tahu bahwa konsili Nisea itu punya 20 kanon dan di salah satu kanonnya adalah tentang status ya status gereja katolik artinya kalau kamu mau ambil ambil semua jangan Yesusnya kamu ambil yang lain kamu tolak gak benar kalian gak benar kan begitu nah ini yang ingin dipertegas oleh Patris Allegro oleh Romo Patris itulah kenapa dia berkali-kali membuat narasi bahwa protestan menolak konsili Nisea dan dijawab oleh Muriwali bahwa gak ada ya mana pernah kami menolak konsili Nisea mana pernah kami menolak status Yesus sebagai satu ya salah satu pribadi ala Bapak kan begitu ya kita tahu lah terjadi berjebaku antara mereka dimana yang satu bilang gak ada yang satu bilang ada kalian menolak gitu kan nah disini akan dibukain data kenapa pendeta Muriwali dikatakan menolak konsili Nisea kenapa protestan dianggap menolak konsili Nisea ya ini biar teman-teman tahu dan istilahnya ya jangan jadi orang bodoh lah kita ya jangan jadi orang bodoh karena ini ributnya gak karu-karuan teman-teman gak karu-karuan jadi kita akan dengarkan dan ini apa ya istilahnya satu hal yang bagus ya jadi saya kasih nampak buktinya lah supaya jangan jadi fitness diantara kita ya karena kita bukan channel Polikardus teman-teman bisa lihat disini ya ini si Muriwali ya ini channelnya Muriwali dia bikin menelanjangi celotehan romopatris penakut ya romopatris penakut protestan tidak percaya konsilinisea dia marah dia bilang sejak kapan protestan tidak percaya konsilinisea sembarangan ngomong kamu gitu kan dia telanjangi disini apa yang ditelanjangi saya juga bingung tapi kita akan dengar dulu sebenarnya apa sih maksud dari protestan menolak konsilinisea ketika MBM menjelaskan tentang ketidakbunda mariaannya dia sempat menyinggung tentang konsilinisea dia menegaskan bahwa ya sudah anggap saya benar ya kamu asum saya benar saya tidak perlu putar ulang videonya Pak MBM dia menegaskan bahwa itu konsilinisea yang mengutuk protestan orang protestan tidak percaya konsilinisea orang protestan itu percayanya konsilinisea makanya saya menyinggung bahwa orang protestan itu sama sekali tidak nitsian orang protestan itu tiba saatnya dalam konsilin konsilin dan ajaran gereja protestan itu adalah heresity to the core heresity artinya apa kamu memilih dan saya membuktikan bahwa dari sekian banyak dari konsilinisea yang menghasilkan kredo dan 20 kanon itu tidak satu pun kanon yang diambil diikuti oleh protestan 20 kanon dari konsilinisea itu orang protestan tidak ikut atau sama sekali tidak cocok dengan protestan jadi konsilinisea itu konsilinnya gereja katolik bukan konsilinnya protestan entah protestan yang pilih-pilih dari mana kita tidak tahu nah saya menyebutkan satu contoh itu kanon 17 karena itu sangat jelas bahwa yang putar balik itu John Calvin yang putar balik itu kanon 17 tapi malam ini ada baiknya kita lihat lagi kenapa kenapa saya menegaskan bahwa protestan itu heresi heresi bukan sesat teman-teman protestan itu langsung menegaskan oh Romo ini bilang kita sesat tidak kamu adalah heretik par excellence karena apa kalian memilih mana yang kamu suka dan membuang mana yang kamu tidak suka berdasarkan free examination dari kitab suci yang kamu baca yang juga kamu pilih untuk pakai sebagian buang tujuh lagi dan Luther itu menegaskan free examination dan inti protestantisme itu ada dua beritahu paus-paus Anda yang pertama Anda mau menolak otoritas yang kedua Anda mau memperjuangkan kesetaraan hasilnya adalah tidak ada hasil karena hirarki hirarki itu itu model ciptaan Tuhan di dalam dunia manusia itu kan ada diurutan tertinggi daripada benda mati tumbuhan makhluk hidup tumbuhan habis binatang dan kemudian manusia kau mau kesetaraan dan tumbuh-tumbuhan aneh kan jadi omong itu yang protestant itu metafisika kalian itu yang tidak jelas nah mari kita fokus lagi itu tadi itu hanya untuk kas panas-kas panas saja mari kita fokus ke topik bahasan kita malam ini pertanyaan kepada para paus protestant mengapa protestant menolak konsili Nisea why why do you reject the council of Nisea konsili yang mempersatukan orang Kristen sejak abad ke berapa abad keempat itu nah konsili Nisea ini adalah alat apologetika yang sangat berguna selain sekedar membahas hal-hal tentang tritunggalnya nah seperti kadang-kadang ada polemikus di luar sana yang mengatakan bahwa konsili Nisea adalah sidang untuk mengangkat Yesus menjadi Tuhan oh terserah itu urusan mereka nah apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Nisea ini juga Nisea pertama terutama menghasilkan lebih dari sekedar kredo tetapi juga mengeluarkan 20 hukum kanonik yang mengikat semua orang Kristen yang hidup pada waktu itu informasi yang terkandung dalam kanon ini sama bergunanya jika tidak lebih seperti para bapak gereja manapun ketika tiba saatnya untuk mengevaluasi agama protestantisme terhadap batas sejarah gereja jadi sampai pada tingkat mana saudaraku yang protestant gereja sudah sesat sehingga kamu harus memperbaiki nanti kita lihat bahwa bisa jadi menurut kamu konsiden di cea itu pun sudah sesat karena kamu tidak terima konsiden di cea bisa jadi kamu berpikir bahwa konsiden di cea sudah sesat nah kita akan lihat di bawah ini kita akan menyebutkan mengapa masing-masing 20 kanon tidak sesuai dengan semua protestantisme dalam satu atau lain cara hal ini membuat protestantisme terikat secara signifikan karena hampir semua protestant dengan sepenuh hati menegaskan pengakuan iman atau kredo dan menganggap konsili ini sebagai kesaksian ortodoks dalam kekristianan awal nah setelah membaca kanon-kanon ini yang akan kita lihat bersama protestant harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memeluk pengakuan iman tanpa juga memeluk kanon karena jika kanon mengajarkan bidat dan kesalahan maka protestant tidak memiliki urusan sama sekali untuk merangkul pengakuan iman yang dihasilkan oleh konsili yang sama ini jadi kenapa kalian bisa ambil kredonya tapi buang kanonnya why? itu heresi kan? ya nah protestant tidak memiliki masalah untuk menegaskan bahwa gereja katolik benar dalam banyak hal tetapi mereka mengatakan gereja katolik itu salah dan tidak dapat dipercaya karena juga mengajarkan banyak kesalahan nah dengan logika yang sama seorang protestant harus menolak konsili Nietzschea juga karena Nietzschea mengajarkan banyak tanda petik kesalahan dalam kanonnya dan mengikat semua orang Kristen pada kesalahan ini juga pada zamannya so mari kita lihat yang pertama nanti saya tampilkan di apa toward point untuk yang kanonnya asli tulisannya seperti apa kanon pertama ini mengatakan jika seorang klerus dengan sukarela mengalami kastrasi dia tidak lagi diizinkan menjadi klerus namun saya juga yakin sebagian besar pendeta protestant tidak akan memiliki masalah menjalani sterilisasi dan terlebih lagi mereka tidak akan membiarkan beberapa konsili memberitahu mereka apa yang mereka dapat atau tidak bisa lakukan dengan tubuh mereka sendiri ini kanon pertama kanon kedua mengatakan baptisan adalah spiritual washing atau pembasuhan rohani yang tidak terdengar sangat simbolis ada protestant yang mengatakan pembaptisan itu hanya simbol dan memperingatkan agar tidak mengajukan seorang pemula yang mau convert yang baru dibaptis untuk ditabiskan menjadi imam atau uskup dan ini tidak terdengar terlalu protestant bagi saya ya nah kanon ketiga secara eksplisit membuat perbedaan tiga hal antara jabatan diakon imam dan uskup namun protestant mengatakan hanya ada dua jabatan mereka menyangkal imamat dan saya pikir Calvin mengatakan bahwa perbedaan tiga hal ini adalah penghujatan kanon keempat mengatakan bahwa siapapun yang akan menjadi uskup harus melalui proses ditunjuk oleh uskup lain dan diratifikasi oleh patriark ini tidak terdengar protestant karena protestant mempraktekan penabisan diri sendiri dimana seseorang adalah pemimpin gereja karena mereka ingin menjadi pemimpin gereja dan selama orang lain mau tunduk kepada mereka mereka juga menolak pangkat patriark bukan tidak ada patriark di protestant bukan nah kanon kelima mengatakan seseorang yang telah dikucilkan di satu keuskupan tidak boleh diterima di keuskupan lain nah ini tidak sesuai dengan praktik protestant jika anda diusir dari satu gereja pergilah ke pinggir jalan ke sebuah gereja yang akan bersiap menerima anda atau mulailah dengan membangun gereja anda sendiri saya kira ini sah-sah saja untuk seorang protestant kanon ke enam kanon ke lima ini juga menyebutkan masa liturgi prapaskah yang dianggap oleh banyak orang protestant sebagai penghujatan karena merupakan tradisi manusia nah kanon enam mengatakan uskup Roma memiliki otoritas nyata memerintah dengan kebiasaan kuno tanda petik yaitu jauh sebelum tahun 325 masehi di Nicea ini bermasalah bagi protestant karena mereka menegaskan seorang uskup Roma paus sangat awal dalam sejarah gereja dan ditegaskan oleh konsili itu sendiri jika kepausan adalah penghujatan bagaimana anda dapat menerima konsili ini yang mendukung kepausan kita tunggu pendapat dari pendeta eh paus-paus protestant kanon ke tujuh mengatakan uskup Jerusalem harus dihormati karena hubungannya dengan tanah suci ini bermasalah juga bagi seorang protestant karena gereja menampilkan honorary affection khusus pada suatu tempat terdengar seperti berhala bukan ironisnya jika protestant mengatakan tanah suci masih terhormat dan mereka sering rajin bersiarah ke sana karena Yesus tinggal di sana mengapa bunda Maria tidak juga terhormat karena Yesus tinggal di dalam dirinya Jerusalem bisa disebut sebagai tanah suci terus rahim Maria disebut sebagai apa tubuh Maria disebut sebagai apa berikut kanon delapan kanon delapan ini menetapkan peraturan untuk menerima bidat kembali ke dalam gereja ini tidak masuk akal dalam protestantisme dimana tidak ada peraturan seperti itu setidaknya ya tidak di luar komunitas kecil dan tidak ada standar seperti itu untuk menilai satu bidat ya jadi kalau tidak setuju dengan denominasi A tinggal ke denominasi B karena menurut mereka inesensial we are one ke apakah yang tidak esensial kita bebas dan dalam hal-hal yang apa lain kita kita apa cinta kasih dan mereka menyangka itu adalah kutipan dari Agustinus ternyata bukan itu kutipan dari seorang double heretic oke ulang in unitas in esensial unitatis in non esensial kebebasan dan dalam segala hal cinta kasih itu bukan kutipan dari Agustinus itu kutipan dari seorang double heretic de heresi bertobat heresi kembali begitu sudah saya jelaskannya di bagian lain dalam video saya oke kanon 9 dan 10 adalah tentang otoritas konsili untuk menetapkan persyaratan kanonik universal untuk penthabisan tentu saja ini keterlaluan bagi sensibilitas protestan masa mau ditentukan tentang penthabisan kanon 11 dan 12 menunjukkan konsili memiliki wewenang atau otoritas untuk mengeluarkan penitensi untuk dosa-dosa serius bahkan penitensi yang kaku rigor penitensi sekali lagi ini kayaknya tidak ada di protestan ya mengaku langsung kepada Tuhan kalau siapa mengeluarkan wewenang untuk penitensi ini oke kanon 13 berbicara tentang hukum kanon kuno ancient canon law dan tentang mereka yang menerima ritus terakhir pengurapan terakhir khususnya viatikum viatikum itu menerima ekaristi diranjang kematian pada saat menghadapi sakratul maut nah menerima ekaristi di luar kebaktian liturgi ini tidak masuk akal dalam pikiran protestan terutama di tempat tidur menjelang kematian anda kanon ini dengan tegas menyiratkan ekaristi itu disimpan di tabernakil suci di suatu tempat dan bahwa itu adalah karunia rohani yang kuat bukan segedar pengingat lahirnya simbolis tentang apa yang telah Yesus lakukan untuk anda ya sangat-sangat tidak protestannya bahkan sangat-sangat ketulik kanon 14 berbicara tentang masa tunggu para katekumen yaitu mereka yang masuk ke agama Kristen yang berarti bahwa seseorang biasanya tidak hanya mendengar Injil dan segera menjadi ketulik mereka harus melalui proses mini discernment ya katekumen kan sebagian besar protestan keberatan dengan gagasan katekumen dan melihatnya sebagai gereja ketulik yang memutar balikan Injil sederhana yang hanya menerima Yesus yang hanya segera terima Yesus saja yang mati untuk dosa-dosa anda dan anda selamat berilah diri di batis selam di kolam renang misalnya begitu tidak perlu katekumen panjang-panjang yang penting kau bertobat menerima batis selesai kanon 15 dan 16 mengatakan bahwa klerus tidak diizinkan untuk berpindah dari kota ke kota dan jika mereka melakukannya mereka dapat mengalami ekskomunikasi dan ini tidak sejalan dengan gagasan protestan bahwa tidak ada yang namanya jurisdiksi dan bahwa seorang klerus dapat pergi kemanapun dia mau dan berkotbah kemanapun dia mau mau di tiktok mau di youtube mau terserah dia begitu nah kanon 17 ini yang saya pernah singgung untuk menghantam pendeta MBM kanon 17 ini melarang riba yaitu menghasilkan uang dari pinjaman dan secara tidak langsung mengindikasikan seorang klerus pendeta tidak boleh terlibat dalam bisnis menghasilkan uang sebagian besar protestan hari ini mengatakan tidak ada yang salah dengan riba dan memang bahwa seorang pendeta juga bisa menjadi pengusaha sampingan nah ironisnya dalam seri mission fathers dari karya serjana protestan philip saff dia mengatakan hal tersebut saat mengomentari kanon ini ya kemuliaan menciptakan kode moral baru tentang subjek riba yang dengannya apa yang sebelumnya dipandang sebagai dosa berat telah diubah menjadi tidak bersalah jika bukan kebajikan adalah dari atau gara-gara john calvin john calvin lah yang membuat riba berubah dari dosa berat menjadi kebajikan dan dosa ini adalah tulang punggung ekonomi sebagian besar bangsa barat atau protestan yang menurut max weaver mereka maju karena itu karena merombak kanon kan nah kanon 18 berbicara tentang perbedaan tiga hal diakon imam dan uskup masing-masing dari jabatan yang berbeda nah lihat kanon 3 sama kan tidak ada imam diakon imam dan uskup yang ada kalau menurut Dek itu hanya presbiter dan episkopus diakon dan episkopus mereka menolak imamat nah kanon 19 memberikan instruksi tentang siapa yang akan dibaktis kembali serta berbicara tentang wanita yang telah mengambil pakaian religius habit religius misalnya seorang biarawati dan keduanya bertentangan dengan sensibilitas protestan masa ada biarawati protestan kayaknya tidak ada ya oke nah kanon 20 berbicara tentang peraturan liturgi universal termasuk berlutut selama liturgi hari minggu dan menyebutkan tentang masa pentakosta jelas sebagian besar protestan tidak memiliki peraturan liturgi dan tidak memiliki masa pentakosta karena ini dipandang sebagai tanda petik tradisi manusia yang tidak alkitabiah yang dipaksakan oleh katolik ya nah jika anda seorang katolik yang membaca tentang kanon-kanon dari konsilinicea kamu perlu mengenali harta apologetika di hadapan anda dan menggunakannya saat berbicara dengan protestan kalau dia terlalu keras kepala jika anda seorang protestan anda harus terganggu oleh kesaksian sejarah ini karena tidak hanya sangat bertentangan dengan kepekaan protestan informasi sejarah ini sangat sejalan dengan sensibilitas katolik sungguh anda tidak dapat dengan hati nurani yang baik tetap protestan dan masih menerima nitsya tetapi kami juga tahu bahwa anda tidak dapat dengan hati nurani yang baik menolak nitsya jadi satu-satunya solusi adalah merangkul kekristianan historis yaitu gereja katolik nah masih dalam hubungan dengan konsilinicea ini ada juga tentang surat konsilin ini kepada gereja di mesir dan ini adalah satu-satunya informasi lain yang diketahui yang dikeluarkan oleh konsilin bersama dengan kredo dan 20 kanon yang tercantum yang kita bahas tadi surat ini ditemukan di tautan pertama dan secara singkat konsilin membahas perpecahan yang terjadi di keuskupan mesir ratusan mil jauhnya dari kota nitsya konsili melihat dirinya cukup berwibawa berotoritas untuk membuat keputusan tentang apa yang terjadi di mesir mengutuk orang-orang jahat dan menyelesaikan masalah ini tidak mungkin dibawa ke rangka protestan dimana tidak ada konsili yang memiliki otoritas seperti itu surat dari konsili juga menjelaskan bahwa menjelaskan tentang tanggal resmi untuk merayakan pasca itu ditetapkan sehingga semua orang kristen merayakannya pada hari yang sama ini bertentangan dengan kerangka protestan dimana tidak ada badan yang memiliki otoritas seperti itu so saudara saudara-saudariku yang terkasih mengapa protestan menolak konsili Nicea pilih-pilih ambil kredonya buang kanonnya why because you are heretic you choose you pick and choose you suka you ambil you tidak suka you buang kenapa bisa terjadi kenapa kamu merasa diri sebagai kristen dengan cara yang halus seperti ini jelaskan kepada kami orang katulik jadi jelas konsili Nicea itu adalah konsilinya orang katulik jadi kamu pilih seperti biasa pilih saja pakai jangan balik-balik teriak kepada orang katulik ya kalian sudah dengar ya jadi yang dimaksud itu adalah itu bahwa mereka itu pick and choose yang suka diambil tidak suka ditolak itu tidak boleh kalau mau ambil ambil semua ini satu paket tidak ada pilih pilih disini kalian menolak gereja katolik kalian menolak magisterium tapi kalian ambil produknya ini tidak boleh ini ibaratnya kalian ambil anaknya mamanya kalian buang mamanya kalian anggap tidak boleh teman-teman lo mau ambil ambil semua satu paket tidak boleh pick and choose ini ingin dipertegas kalau mau buat ajaran sendiri buat kitab sendiri buat liturgi sendiri buat ajaran sendiri ambil Tuhan sendiri cari Tuhan kalian yang baru kalian buat kayak namanya dari Yesus jadi apa jadi Esubius atau jadi Joshua atau apa terserah tapi jangan kalian ambil punya katolik terus kalian merasa kalian lebih benar ini tidak boleh teman-teman tidak boleh sama kayak anak kalau memang kamu ingin menjelekan bapakmu kakekmu mau ngata-ngata mereka tidak benar orang tidak jelas kalau kamu mau silahkan kamu keluar dari rumah kamu berdikari sendiri kamu urus dirimu sendiri jangan orang tua kamu hina tapi kamu ingin warisannya kamu ingin hartanya itu paling kurang hajar ya ada anak seperti itu paling kurang hajar dia kata-katain bapaknya wah bapak saya itu makan uang haram jadi perusahaan bapak saya itu dibangun dari uang haram ini perusahaan haram tapi dia ingin perusahaan tersebut dia ingin jadi ownernya juga dia ingin jadi pemegang saham juga itu kurang hajar dan dia menikmati hasil dari bapaknya minta jajan minta beli rumah minta beli mobil nikmati itu kurang hajar kalau kamu memang gak suka jangan nikmati itu yang harusnya dilakukan jadi maksud dari Romopatris seperti itu jangan gitu kamu ngata-ngatain tapi kamu nikmati itu gak fair betul tidak coba saya tanya teman-teman nih terutama teman-teman Kristen betul gak yang saya sampaikan ini protestan ya lu kalau gak suka ya buat sendiri gitu lu buat cerita lu sendiri lu niti karil sendiri buat sejarah lu sendiri lu gak suka sama bapak lu gak suka sama kakek lu gak bilang mereka gak benar yaudah kamu keluar dari rumah buat sendiri buktikan yang benar itu seperti apa oh saya gak mau seperti bapak saya makan uang haram yaudah buktikan cuman cuman yang namanya makan uang gak haram gitu jangan ngata-ngatain tapi dinikmati ya nih gehe black orang seperti ini teman-teman ya itu ibaratnya kayak ada orang jelek-jelekin perusahaan yang sementara dia kerja di dalam itu orang paling kurang ajar saya paling kesal kalau ada orang seperti itu ngejelekin perusahaannya tapi dia sendiri cari makan disitu kalau gak senang keluar ya lu boleh komentar-komentar dari luar sana komentarnya dari luar jangan dari dalam nyebelin itu dari dalam gitu ini kitabnya katolik diambil ya cara-caranya diambil semua diambil tapi diejek dihina padahal mereka penikmat mereka penikmat mereka tuh tidak ya mohon maaf kalau mengutip kata Wak Labu gak ada kontribusinya gak ada kontribusinya protestan jadi orang protestan jangan marah memang sumbangsi kita terhadap kekristianan tidak ada selain mengecori mengecori tuh merecori lu kau terlalu menghina sang debater iya memang gak ada sumbangsi kita sumbangsi kita apa kitab suci bukan kita yang mengkanon itu apalagi sumbangsi kita gereja gereja itu bukan kita juga yang membentuk mulai ada salibnya ada ininya ada itunya bukan kita struktur organisasinya juga bukan apalagi ya sumbangan orang protestan gak ada kawan kita sebenarnya hanya penikmat ya atau yang orang yang sudah tinggal ibaratnya kita makan pisang itu udah dibuka tinggal lucu kanker mulut aja gigit 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 kil 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 ya dihil hil bahasa matanya dihil hil hanya itu saja kawan yang ngomong yang ngomong gak labu ya bukan saya saya cuman mengutip-ngutip kalau saya sih bagian ngutip-ngutip aja gitu jadi kalau mau marah jangan ke saya soalnya saya lihat teman-teman sebelah ini lucu yang ngomong siapa yang dimaki siapa yang ngomong HTD yang di fitnah saya yang dilaporkan saya padahal HTD yang ngomong HTD gak berani dilaporkan karena malu ya malu ini konyolnya mereka gitu kejang ngamuk gitu ngeri kalau kita lihat mereka ya nanti bilang wah kami bukan seperti kalian dikit-dikit lapor loh buktinya tukang lapor oleh kandos tuh tukang lapor kok mewek aja kerjanya jangan banyak cerita lah jangan munafik tunjukkan siapa dirimu PD A bilang A walaupun itu salah yaudah kalau kamu berpegang bahwa A itu benar silahkan bagi kami itu salah silahkan yang penting PD jangan jadi orang munafik ya itu sih yang mau saya sampaikan dan saya rasa sudah cukup makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati